ya dan tadi kena tadi kenapa DC soalnya si game TV salah pick gitu loh dan Oke kembali di game 2 nah disini enggak ada tiketnya Masya Allah ini gamenya enggak diturut ya Allah ya ya ilah terus gimana remek lagi antara kan enggak tahu jodlah ah aduh tahu dari mana enggak ada tiketnya Oh piknya di atas di atas itu kan nggak ada nggak ada ya nggak ada tiketnya harusnya di kiri atas tuh dibawahnya RRK itu harusnya ada ada tiketnya dan matchnya apa waduh gue nggak tahu deh ini apa karena AP apa karena enggak tahu tapi nggak ada tiketnya hai 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 prepare for battle dan ada kok ada ada kayaknya gue nggak tahu deh yaudah moga-moga jangan di remek lagi itu pokoknya yang penting mah intinya mah sumpah jangan remek-remek lagi cape juga gua keburu ngantuk soalnya copy udah mau habis gue beli gerinta dua biji udah habis satu dan sekarang yang satu lagi tinggal setengah jadi gue cuma bisa bertahan sampai setengah ini doang kalau geretanya udah habis udah gue langsung ngantuk lagi nih dan gua mau beli lagi gua nggak tahu ntar perut gua bakal putih hehehe soalnya kopinya copy 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 KW bukan copy beneran dan oke kita sudah ada di game dua doom diambil oleh game tv yang di mainkan oleh yang silong di shadow demon dan super hiu di chen dimit ada 77 yang bermain sniper dan kinzu di pik terakhir dari game tv di offlane sebagai pistolback sedangkan dari resgum keon di sini yang minerva kembali memainkan asian apparition dan disini kumamon ternyata yang mengambil eh memainkan salam speed bukan nfr kembali karena nfr disini sudah memainkan invoker di mid dan Gehenna kembali memainkan support enchantress dan ritter pick terakhir dari rakeon gua kira meepo tadi sayang sekali mereka memainkan furion ada status prophet di offlane di sini nih berarti invoker melawan sniper took it siapa yang menang menurut lu yut seharusnya sih invoker ya tapi kalau menurut gua untuk lawan sniper invoker lebih well it's okay it's okay lah kalau menurut gua sih tetep menang invoker mau white squads atau exorite squads sih ya dan minerva sudah mengambil run double damage skinzu dia satu poin di kuil spray belum ada pistolback skill 3 dan nfr sudah mulai mencoba haras namun sniper dia masih bisa juga mengharas dari jauh dan ritter di disrupt oleh silong coba mengharas aja masih ada trean dan ritter yang mencoba untuk menghit dan sementara enchantress sudah menemukan ada hellbear smasher yang diambil dia mencoba stack namun tidak berhasil stacknya tidak melipat gandakan creep di camp netral with me Tornater tidak punya mana sama sekali dia sampai mengeluarkan trean kembali dan nfr mencoba haras sampai ke tower satu dari game tv di mid walaupun tentu saja disini nfr pasti akan memainkan tornado ya dimana tornadonya mungkin sudah wax atau kuasnya sudah level 4 5 gitu itu pasti akan sangat pedih jika mengenai si sniper ini yang luar biasa squishy bisa gue bilang hero nya dan sementara disini sniper dia bisa mengharas dari jauh dengan take aim dan headshot dia tidak mengambil strap 0 dan lebih memilih untuk take aim dan headshot karena take aim ini segeri menambah bonus range yang cukup jauh dan sangat jauh sedangkan sudah ada kembali tornado dikeluarkan oleh Gehenna walaupun posisinya berbahaya bisa di cancel saja apabila sniper menghit wildwing dan terkena mini stun dari headshot dan tornado dikeluarkan oleh Gehenna untuk membantu nfr di mid jangka ritter mencoba mencari exp dari netral creep dan silong sudah melihat posisi dari ritter ritter mencoba memasang war terlebih dahulu sebelum kabur dan sudah ada super hue diserap ada sentar dari cien berbahaya sekali bagi ritter ritter jelas sekali sakit sekali modus damage dari soulcatcher dan berhasil diambil oleh silong untuk ursblot walaupun creep nampaknya akan di blok oleh game tv sedangkan mereka apakah mereka akan mendeword ya observer ward akan segera dibunuh silah hancurkan oleh game tv oh disini invoker main exor quest ternyata hmm oke oke disini ritter akan mencoba menggang namun tidak jadi tele kembali melakukan tele sembunyi belakang luangkan ten dan colt snipe dapat dikeluarkan colt snipe dikeluarkan gtv kena colt snipe tidak punya escape sama sekali sunstrike hampir saja mengenai g7 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 dimunyai ke waharas ritter terkena hitry tower dan sniper dengan take aim dan headshot g7 masih bisa selamat dan upaya geng yang tidak berhasil dari rk on untuk membunuh sniper di mid sedangkan kinzu berada jalan untuk mencoba mengejar ritter namun ritter sudah kabur duluan dan doom sendirian di atas dengan 700 gold di tangannya sedangkan kumamon dia farming dengan bebas dibuat dan sudah dari 1200 gold 77 dengan tech aim level 3 eh headshot level 3 dan tech aim level 2 mini stun percentage 40% untuk bonus damage 65 sangat sakit lumayan sakit untuk early game oke kosnap kembali dikeluarkan namun hanya sekedar mengharas saja menakutkan kedua support dari masing-masing tim belum melakukan rotasi dan selain disini hastrune hastr diambil oleh minerva dan sedang melihat ada kinzu disana langsung saja mencoba diharas namun kinzu dia masih punya kulit spray dan smoke dari gehenna oke bertemu banyak berbahaya sekali game tv dua hero support cellcatcher dan diserap dan gehenna berbahaya bagaimana untuk melakukan netos attendant sedikit lagi namun bisa dibunuh nampaknya dengan iya dengan positif sedangkan 77 masih bisa dibunuh oleh minerva yang terdirungnya juga menghalau nfr dengan cold snap dan sunstrike sedangkan kinzu mencoba untuk berjalan ke tengah mengharas dan mama coba untuk menghalau nfr mundur kembali dan sniper sudah kembali ke mid lane di atas juga ritter melawan yang mi di mana yang mi sudah membeli faceboot dan ritter baru hanya boost off speed dan 750 gold dia hanya baru mengumpulkan 8 creep saat ini minerva dan gehenna belum melakukan rotasi kembali gehenna masih mencoba mencari creep yang bagus dan hanya ada creep tornado dari wildwing sementara silong gila dia ada yang membalas dia tidak mencari dan dia akan memasang ward dan setri ward dan melihat ada kijer ward ini pasang dan akan segera di ward oleh game tv Ops miss Oke masih bisa kena Setara Kumamon Membuat Arcan Boost ternyata Bukan Power Treat ya Seperti build standar Storm Spirit Jadi disini nampaknya Storm Spirit bakal berfungsi lebih sebagai utility Dibanding jadi damage dealer Dengan tambahan bonus disini dengan Vortex tentunya Dan nampaknya selain Arcan Boost Ke Bloodstone ya Bagusnya ya untuk Storm Spirit tipe ini Oke Rx yang mencoba push Ritter Sudah berada ke atas Dan mereka akan mencoba mengambil Tower Tier 1 di bawah hanya ada Kinzu disana Dan Tornado pun dikeluarkan Walaupun hanya waktunya sedikit lagi Bagi Wild Wing untuk hidup Tower pertama berhasil dihancurkan oleh Rx di lane bawah Sementara Doom masih dapat melakukan VF Mereka masih Melanjut ke Tower 2 Mencoba untuk memberikan sedikit map kontrol dan keunggulan gold Dari Tower Kill Kamehameha dikeluarkan oleh Satir Sedangkan Silong sudah mulai berjalan untuk membantu Mengharas Tower bawah Namun apakah ada perawanan yang berarti Dari Game TV Terdiri Dan Tantun standang Berbaya sekali Oh Stone dari Centaur Dari Gehenna Bagus sekali Sampai menghentikan pergerakan Kinzu mencoba mengejar Dan Kumamon Mengalakan Remnant Dan tidak terkejar oleh GTV Iya bisa Bisa dilihat disini Walaupun GTV bisa gue bilang agak aneh ya Sniper Doom Bristol Back ini Bisa gue bilang gak terlalu bagus untuk di Early Game Susunan Hero nya Jadi sehingga sangat memudahkan Racer Gome Disini untuk mempush tentunya mempush tower yang ada dari GTV dengan enchantress dan nartus prophet dan sementara GTV akan mencoba untuk mempush lane bawah sementara NFR masih mencoba farm di limit dia akan membuat 4stuff dan fortification dari rrq oh creepnya diambil oration, creep healthier dari Gehenna dan nampaknya juga tidak akan ada perlawanan yang berarti Ritter mencoba untuk mempush mid, sudah trian, tinggulangkan slatili dan hanya terisal panas 38 hp lagi jadi sehingga akan menjadi percetakanan tower antara GTV dan rrq on saya pakai lebih dulu lancur, ternyata GTV yang lebih dulu lancur sedangkan rrq setelah 3 detik kemudian juga berhasil menghancurkan tower dari GTV di mid jadi disini perang tower bukan perang kill dan bagaimana kedua tim akan mencoba untuk berpindah lane dan melakukan rotasi disini sniper mengambil rune invis dan doom dengan mesti mencari creep mesti creeping di hutan sementara nfr oke 77 di belakang oh terlihat terlihat oleh sentry ward berbahaya sekali sudah ada chain tadi memback up dan DRAM bernyata yang dibeli oleh doom dan DRAM bernyata yang dibeli oleh doom sementara kumamon dia sudah membeli poling booster dan memang akan ke bloodstone ya sepertinya mungkin iya bloodstone sih seharusnya sementara kita lihat iya sementara kita lihat disini GTV akan mencoba untuk mempush lane atas dengan sniper tentunya mereka berlima apakah ada perlawanan dari rrq untuk mempertahankan tower ini tapi disini kayaknya oh ya kalian lebih memilih untuk mempush tower kembali tower tier 2 di bawah sementara lagi hancur iya sementara lagi hancur dan tidak ada fortification dari GTV jadi seharusnya akan dihancurkan lebih dulu sama-sama hancur ternyata sekarang tower namun disini tier 2 diambil oleh rq sedangkan GTV baru saja mengambil tower tier 1 dan mereka sudah mendapatkan 3 tower dan mereka langsung lanjut ke tower tier 3 ternyata dan langsung jadi tele oleh kinzu disusul oleh yang mi dan sniper tower 77 dan silong sudah berada di belakang jadi disini nampaknya rrq perlu mundur untuk sementara waktu sementara nfl berada di mid untuk mencoba untuk mencicil tower tier 2 dan ada rune double damage siapa yang akan mengambil ini bisa gue bilang disini game yang sangat pasif ya pasif sekali iya tower tower threat dan tower threat terjadi gitu kedua tim bermain push dan memang tidak ingin mengincar kill sama sekali karena disini kita lihat rrq tidak punya power yang bagus untuk lihat game dibanding game tv yang dengan tricor dari sniper dan doom dan pistol pack bisa meratakan rrq untuk lihat game apabila game berlasan terlalu lama jadi disini memang keputusan yang sangat bagus dari rrq untuk melakukan push secepat mungkin supaya jangan sampai hero-hero dari gtv ini mendapat farm yang eee bagus di early-early game ini karena ketika mereka mendapatkan keunggulan gold yang cukup baik maka disini gtv punya hero-hero yang bisa eee menghancurkan rrq dalam teamfight sementara kumam kumamon alias eee dotamen coba push dibawah namun kita lihat disini gtv langsung aja mencoba untuk membunuh rosan yang yami di depan yang kinzu sebagai kenahan damage itu ada centaur juga stun ice blast dari aa melihat ada posisi dari rrq yang melakukan rosan dan satu yang ulti wooo wooo komboi sangat bagus apa hampir saja sunstrike mengenai judul oke nfr dengan costap melihat posisi judulnya langsung jadi costap dan apakah bisa dibunuh costap kembali kedua sedikit lagi dan rosan itu tidak sudah berhasil dibunuh oleh gtv dan sedangkan rosan eh rosan tower sudah berhasil dibunuh dan rrq sekarang yang akan berganti posisi mereka yang sekarang mengajak rosan dan gtv apakah mereka mau mundur silong dipulangkan oleh chen rosan tersebut setengah darah lagi dan ada di position toss dari shadow demon melihat para hero-hero dari airq sedang membunuh rosan memanfaatkan gtv yang tadi oke ada creep dari chen super hue dan position toss kembali doom dia yang siap doom sedikit lagi nfr mengajak rosan oh disruption ternyata sedikit lagi super hue mendorongnya di dalam supaya akan mendapatkan rosan chen ternyata mengambil rosan kembali ice blast dikeluarkan nfr terkena doom tuju tuju dengan ice blast sinisen super hue terkena ice blast apakah dia bisa mati duluan kena juga bisa dibunuh oke namun masih ada masih ada airqis dan ritter dikejar namun ada silong kumamon coba ngejar dan dia akan mengkabur kembali dengan bola lightning silong berhasil membunuh wow sniper dari jarak jauh masih membunuh minerva dan kumamon masih dikejar dia sudah memilihkan bullet stone namun masih dikejar stun mini stun dan dia masih bisa kabur dengan electric vortex time vortex sorry jangan bola lightning assassination ditangkap saja oleh creep dari chen dan dia masih bisa kabur sedikit lagi hape nya 48 hape ada regen dari bolton sniper kurang range nya kurang jauh dia take aim nya masih level 3 dan dumpur dipulangkan oleh chen kembali wow ini game yang aneh bisa gue bilang game yang sangat aneh ya enggak tadi aduh gue gak tau deh mesti ngomong apa tadi kenapa harus dikontes gitu ya sudah tau sudah dekat gitu dan ada shadow demon yang bisa mendisrupt tapi masih saja untuk menghancar rosan memaksa mengajar rosan si resergo mekeon disini gue kalau menurut gue sih kesalahannya disitu dan dia juga memaksa rosan tapi storm spirit itu masih jauh banget posisinya dari tim dari rekan-rekan di timnya sementara prophet dengan midas dan 1000 gold di tangan gue lupa net worth lagi sorry dan net worth nya masih 4000 untuk prophet namun kita lihat disini ini karena dia punya skill rate of nature yang akan memberikan bonus damage dan membunuh creep dengan cepat jadi disini nampaknya prophet bisa mengejar ketinggalan dari doom dan dotaman alias koala masih mencoba menghajar creep di hutan dan dia sudah menyelesaikan bloodstone apakah yater progress selanjutnya dari koala mungkin ke hex langsung atau ke bkb sementara sementara GTP mencoba untuk mengambil stack ancient yang sudah di stack tadi sejak tadi dan ada 3 stack di apa tersedia di ancient camp mereka dan sedang diambil memperolehkan akan memperoleh banyak sekali xp dan gold oke tapi untuk xp sendiri memang masih fluktuatif disini masih ada kemungkinan bagi kedua tim walaupun sekarang masih ada keunggulan sedikit di GTP dan untuk gold RQ1 lebih unggul karena mereka lebih unggul dalam jumlah tower kill disini sudah ada 4 tower yang dibunuh oleh RQ sedangkan GTP baru saja menghancurkan 2 tower saja dan AA menggunakan Ice Blast hanya melihat posisi saja dari para hero dari GTP sedangkan NFR mencoba farm creep di ancient dan permainan kembali pasif namun disini GTP nampaknya akan mencoba untuk mempost with mid lane dengan 5 orang mereka NFR mengambil run infisk dan terlihat dari pink saja oleh Sniper jadi mereka harus berhati-hati apakah ada ward dipasang sudah ada chain dengan sentry ward dan berbahaya bagi NFR Hellbear coba untuk mengharas dan kamekameha dibalas dimakan saja creepnya oleh Doom dan Kinzu berada di depan dengan Fangward oke Ice Blast mengenai 3 hero 2 hero sakit oke Kinzu cost step ulti dari NFR kul maun namun masih ada hand of God puma maun terkena Doom dan sakit sekali damage Ritter mencoba tele untuk membantu namun telat posisinya dia mencoba serot dan tele kembali oh apakah tidak ada stun oh hampir saja stun oh Trapnel dari Sniper Gehenna mencoba untuk menggunakan Kinzu sedikit lagi HPnya diberikan urn namun masih selamat Gehenna yang berbahaya sekarang tidak punya mana sama sekali dan masih bisa dikejar oleh Hated Assassination dari Sniper basil membunuh Gehenna dan diselap kembali Soulcatcher dan NFR dikejar oh masih ada Kumamon Ice Blast dari Minerva yang bagus menengahnya 2 hero dan diperangkapnya Jager dengan mencoba mengenai sniper sekarang N4 hero tanpa ada backup dari GTP double kill dari Kumamon oke masih ada creep ternyata dari Chen mencoba bunuh masih bisa dibunuh ternyata Minerva NFR dikejar oleh Satir dan dia pun menggunakan apa namanya Forge Spirit oke NFR masih bisa dikejar oh berbanyak sekali cooldown udah di skill masih 5 detik dan masih ribu dibunuh terlebih dahulu alah gue sampai ke support awal game yang cukup buruk kalau menurut gue dari RQ namun sekarang mereka punya kesempatan karena ternyata GTV nya juga main nge-throw sekarang mereka menuju tower tier 2 di sini di sini NFR berusaha membuat necromonicon ya ya berusaha sekali untuk menghancurkan tower sepertinya menyelesaikan iya game di manajemeni tower tentunya jangan sampai mendelay terlalu lama di sini karena carry nya kita lihat ada sniper ada doom dan senakan A dia apakah akan membuat aganim dia sudah membeli poin booster dari 1700 gold dan tower dari dari GTV pun didenai dan akan furion dia masih berada di line bawah dan ultimate orc mungkin akan ke hex langsung sebagai disabler bagaimana dengan storm spirit dia akan membuat portrait lebih dahulu NFR setelah 4stuff dan necronomicon nampaknya akan langsung ke necron 3 setelah resep necron 1 aa dia sudah membeli Audrey Club dan hanya butuh 1200 gold lagi untuk menyelesaikan aganim scepter nya Gehenna dia belum menyelesaikan mekansi dan butuh 500 gold lagi 550 sorry dan sniper tadi sejak tadi mendapatkan kill 1 demi 2 dan dia akan membuat BKB disini hanya butuh 100 gold lagi sedangkan BB sedangkan Fangguard dan belum ada item progres selanjutnya Doom dia juga akan membuat BKB dan butuh 200 gold lagi sedangkan skor masih 59 untuk keunggulan GTV di game kedua ini assassination dari sniper oh komon tadi ingin mencoba ball lightning nampaknya namun sudah terburu di hit duluan oleh peluru dari sniper dia masih berada di mid untuk mendapatkan creep sedangkan kedua tim masih mencoba farming dan berbahaya bagi RQ apabila dibiarkan farming seperti ini terus-terusan mereka masih dapat leluasa farming di jungle berlima karena kawasan diri yang di jungle bisa digeng sama heal-heal dari RQ dan mereka sudah berkumpul dan smoke dari 5 orang menuju mid kembali mereka memutar lewat kiri melewati sungai super hue mencoba untuk wake up dari tengah sudah 3 creep diambil dari dia ada troll 2 satyr dan 1 centaur sedangkan silong juga berada di sebelah oke ada dinisiasi ada sportstuff dan ada ping juga tadi mungkin dari RQ melihat dari posisi dari GTV yang melakukan smoke mereka langsung berjalan ke bawah dan mosfadai adanya pergerakan dan sniper berputar dari belakang dari atas namun kita lihat sini ada Trian dan apakah masih terlihat posisinya Yang Mi dan 77 Kinzu juga berjalan memutar ke belakang lalu di tier 1 TNF ternyata menculik dan ada Ice Blast yang dilukakan dari belakang GTV siapa yang akan dilakukan siapa yang akan dilakukan NFR dan dan ternyata wala yang dilakukan Ditter kejalan oleh sniper namun masih bisa dibunuh Ditter terbaik sekali Dune dengan BKB Gehenna mencoba menghajar dan Kinzu juga di tengah namun baru lagi sekali posisi Ghenna sekarang diingkup 4 hero dan sniper dan dipulangkan saja oleh Sen sedangkan Komamon masih bisa menyelamatkan diri Prosan akan hidup dalam waktu 3 detik lagi 2 1 dan tadaaa namun ini bukan tanda yang bagus sebagai RQ karena inisiasi yang mereka lakukan diatas tadi diselamatkan dengan make oleh Shadow Demon dan mereka mencoba untuk menggengchen dan Ice Blast dikeluarkan oleh AA namun tidak ada selangan follow up yang dapat mematikan jangan tawa tier 1 dari GTV dari RQ berhasil dihancurkan oleh GTV ini jadi 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 gimana ya jadi agak aneh disini bisa gue bilang malah bisa berbalik GTV lah yang menang gitu dan akan memaksa game ketiga tapi disini Ritter akan membuat hex dan nampaknya gitu pun juga dengan Kumamon mereka akan membuat hex disini ultimate orc apakah linken tapi kalau menurutku linken agak mubazir karena dia udah punya bloodstone gitu gue gak tau apakah dia mau hex langsung oke GTV 77 dia dengan bkb dia ada silong dibelakang mencoba untuk menjaga lane atas supaya tidak di push dan ada 1600 gold di tangan 77 apakah item selanjutnya akan dia buat Hood of Defiance dibeli oleh Kinzu sedikit mengurangi damage dari Ice Blast nampaknya sedangkan bagaimana dengan AA saat ini dia sudah membeli dan sudah jadi nampaknya ee agon infepternya dan sudah diantarkan lewat kuril jadi disini Minerva dia punya keunggulan dan Kumamon oke bertemu dengan Super Ryu di belakang ops berbahaya sekali dia melihat posisi dari Kumamon namun Kumamon langsung berlari mundur dengan bola lightning sementara Mass of Madness dari Sniper dan Aga Deceptor dari Minerva dan bagaimana kah GTV akan berjalan nampaknya mereka akan mencoba untuk maju saat ini mereka sudah mulai berkumpul Pada Az Blast menai 2 hero namun masih diselamatkan oleh Distrap untuk mengurangi HP sementara Rosan sudah terlihat oleh GTV dan masih cooldown ternyata Ice Blast dari Minerva 20 detik apakah cukup untuk mengatakan Sunstrike dari NFR melihat posisi dari GTV apakah mereka akan mencoba mempertahankan mencoba mengkonteskan Rosan GTV masih masih berada di area Rosan untuk menjelajar sedikit demi sedikit dan apakah masih ada apakah elegan akan mencoba untuk mengkontesan Rosan Ritter sudah mulai tele langsung saja melakukan Trian dan sudah melihat Zen posisinya Ice Blast oke dan ulti kembali kombo dari GTV apakah mereka bisa hidup dipulangkan diserap 7-7 masih ada waktu beberapa berhenti lagi namun nampaknya mereka semua selamat tidak ada damage yang berarti karena disini ulti A masih level 1 hanya memberikan damage yang kecil sekali beda kalau udah level 16 itu udah bisa wah udah sakit banget pasti sedangkan Gehenna baru menyelesaikan mekansnya di menit 23 menuju 24 dan skor saat ini masih 5-12 untuk keunggulan GTV dan bagaimana untuk XP dan gold wow masih naik turun seperti lembah jurang seperti jurang he ya kalau menurutku disini sudah bisa gue bilang kalau seandainya 5 lawan 5 gitu sudah sulit bagi Resogam Kion karena dua hero kunci dari tim GTV disini sudah memiliki Black King Bar dari tadi sih emang jadi invoker dan yang lainnya sama spirit itu agak sulit untuk membunuh mereka berdua apalagi disini Aegis sudah ada di sniper iya dan tadi Ice Blast sempat mengenai silok namun dia masih bisa menyelamatkan diri dengan Disrupt dan memang tidak ada efek yang pengaruh apa-apa sedangkan pemawan masih mencoba push di atas dan dia iya nampaknya memang akan benar membeli Hex langsung sedangkan Ritter juga sedang menabung gold untuk Hexnya juga nampaknya dan Sniper makin menjadi-jadi dengan Mesh of Madness menambah Attack Speed dan Life Steal Ice Blast kembali di luangkan Ritter sudah jadi Hexnya ini sedang diantarkan Kurir ya iya betul iya namun kita lihat disini 3 hero smoke oke Yang Mi melihat posisi Ritter Ritter berbahaya sekali dan More Staff kita lihat silok langsung saya ulti dan purge dari Shadow Demon Ritter berbahaya sekali stun sudah dibunuh oleh Yang Mi jadi disini Kurirnya harus kembali ke base karena Ritter dikunci 7-7 dia punya BKB dan berbahaya bagi Kumaman apakah dia mencoba engage dan ada smoke dari Rakeon 3 hero NFR Minerf ada Gera mereka mencoba untuk ke atas kembali mencoba push setelah sekian lamanya mereka tidak mencoba push harus bertahan dari teamfight serata yang dilakukan oleh GTV mereka sekarang mencoba push di tower tier 2 di atas dan tidak dipertahankan sama sekali oleh GTV dilepas saja sedangkan memang GTV mencoba untuk mengincar tower tier 2 di lane bawah namun disini NFR punya necronomicon bisa dikeluarkan untuk menghapus tower tier 3 dan tower tier 2 dari RQ juga akan sebentar lagi hancur dan terutamanya ada tail ya Ritter oooops ada Paulus dari GTV kata gue tactical banget sumpah tactical banget mereka mikir dulu mereka ingin memperhitungkan gitu hero-hero apa aja yang ada disana bagaimana rencananya terserah dan fortifikasi dikeluarkan kinsu berada di lepanan apa sedang necron oke bkb keluarkan dari doom dan blink dagger dan doom masih 2 full detik kita lihat di sini nm masih bisa kabur dan oh ice wallnya ternyata tidak bagus posisinya sudah walk dikeluarkan ice blast nah mengenai bristleback dan siloong juga siloong masih ada yang enak gak dikeluarkan namun dia masih bisa disrap siloong masih bisa hidup siloong masih bisa hidup dan DGA menguarkan heal yang nm dengan defening blast masih bisa mengdisarm hero dari GTV ketemu sementara dan gomamon masih bisa menculik siloong dan dia pun kabur kembali namun 4 hero dari jitik tapi tower sudah dihancurkan dan barak terbuka lebar untuk Errkeon dia ada lain atas he 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 sorry gua entah kenapa jadi batuk batuk ada yang kayak ada yang terkorokkan ada sesuatu aneh nah terus propet dia buyback tadi sempat mati dan mengeluarkan midasnya kembali untuk mempuss lane bawah ntar gua minum dulu kali ya tapi disini GTV punya power yang sangat berbahaya untuk lihat game game akan memasuki waktu 30 menit dan kembali Ice Blast dikeluarkan Chen berbahaya sekali tapi masih ada beberapa detik tersisa untuk Ice Blast jadi masih selamat nah jangan Ritter level 14 ada creep dari Chen ya ambil saja oleh Ritter oke pukulan berbahaya sekali tadi mencoba meng-engage Doom namun sudah ada backup yang bagus dari Chen disana dan dia pun memulangkan Doom kembali ke base supaya aman Ritter berbahaya sekali Ritter oh dia mencoba tele dan ada NRK Inju dikincar dan dijadikan Hex dihax saja dan lainnya sudah ada koma Wondana Ice Blast koma Wondana tidak mengenai namun masih berhasil RRQ membunuh Kinzu oke gua kira tadi berbahaya tapi memang sudah ada never nih gua nggak lihat sorry kopinya udah mulai dikit nih soalnya hehehe iya bro gua belum tidur soalnya gua takut takut ketiduran soalnya ini kan dari pagi kita nge-cash jam 10 gitu kapan lagi sih nge-cash kita jam 10 pagi gitu udah kayak jam sekolah oke RQ masih punya peluang namun akan sangat sulit untuk menahan serangan-serangan dari GTV dengan hero-hero core mereka yang semakin hari semakin lama semakin jadi-jadi dengan Doom disini dengan blink dagger dan dia akan membuat mungkin Siva atau Assault Wiras sedangkan 77 dia sudah membuat Maelstrom digabung dengan Mesh of the Madness akan menjadi sangat cepat sekali attack speednya Kumamon berbahaya dia punya Hex oke Doom oke Doom coba kabur dan kembali 2 dan tele baik sekali reflack yang sangat luar biasa dari Koala iya 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 Dumi tadi sudah mengangkat tangan tapi dia keburu menjadi ball lightning iya keburu keburu bola lightning dan Ice Blast dikeluarkan oleh Minerva dududut kemana kali akan menuju oke dihentikan saja ttum hanya mengenai creep dan oh oh berbahaya sekali bisa akan mati diserap dikeluarkan oleh shield mencoba untuk menyelamatkan diri masih ada damage di masuk dan dia pun tele mencoba tele oke masih bisa hidup ternyata masih bisa hidup multi membutuhkan 90 sisa HP 90 untuk membunuhnya kan 10% enggak kalau level 2 11 11 ya oh iya 11 gua hampa apal soalnya gua seneng banget mainin Ice Blast ini hero favorit gua untuk saat ini karena emang itu Ice Blast itu seneng banget pokoknya kalau tiap ngebunuh hero lawan pakai Ice Blast itu ada satu kepuasan tersendiri men ngebunuhnya pelan-pelan dragon gitu anjing wah gak bisa pakai shaft gak bisa di mechants gak bisa di hand of god gitu aduh mati 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 gimana mati mati juga gitu seneng banget ngebunuhnya hehehe oke Ritter kembali ke tengah dari bawah langsung saja membalik push red doto red way the win the game mereka butuh red memang karena disini power dari utv semakin kuat dengan sniper dan sniper sudah menjelaskan menjelaskan dan ada rune invis dilihat oleh Ritter dan Kumamon dia beli ultimate out kembali mungkin buat linken spear oke berbahaya sekali Kumamon dikejar kembali oleh Doom oke Doom sudah melihat disini Kumamon berbahaya sekali posisinya terlihat oke dia mencoba kembali dengan komo oh Doomnya kembali di jadikan babi ternyata oleh Yang Mi Yang Mi yang susahnya Ice Blast aah Hand of God dikeluarkan oleh Chen Kumamon masih bisa hidup sedikit lagi ternyata masih bisa tele dan berbahaya sini bagi Minerva Minerva mencoba tele dan berhasil tele tanpa ada gangguan oke Doom yang gagal sedikit lagi Sunstrike bagus sekali Sunstrike dari MMR bahaya sekali luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa ini saatnya untuk si siapa namanya siapa buybacknya ada sih ya si Doom iya tapi ga ada Doom dia ga ada Ulti tapi ga ada Doom ya betul sekali dan Chen juga Hand of God sudah dipakai iya ini saat-saat yang tepat untuk mempush gitu tim Razer Gum Kion di sini walaupun di sini kita lihat Sniper dengan Strap 0 mencoba untuk menghajar Crypt kembali Ice Blast oke Chen yang sekarang akan mati coba di Disrupt oleh pasti mati pasti mati ga mungkin pasti mati pasti mati ini lah saat-saat yang gue yaa modar sih yaa modar yaa makanya gue senang sedang pake A itu gitu wait for it oke Kumaman langsung menghajar maju dan mengeluarkan Hextase silang diajar dia masih bisa kamu dengan Fossup dan Disrupt Kumaman sudah menunggunya disana dan dia masih bisa game jatuh dan Sniper mencoba dia mencoba di BKB oh Mini Stun dari oh Mini Stun dari Sniper dengan Mastrom oke nah sekarang dimontrol mereka terlalu maju posisi mereka terlalu maju karena Tower masih utuh oke Sun Strike kembali ini ga usah berpesta porak begitu loh iya betul ini kesalahan kesalahan yang kembali dilakukan oleh Rekeon terlalu mencari Hero Mereka mencoba meng-engage tapi tidak fokus ke Tower iya oke Minerva terkena Doom Minerva terkena Doom Kenapa tadi Sun Strike tadi mengecat Tower ya ini Sun Strike tadi mereka fokus ya fokus ke Tower itu bisa hancur betul Sniper bisa ditahan sedikit jadiin aja dia Hext dia juga paling mundur Sebenarnya tadi SS nya cuman ini 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 cuma buat Haras doang gitu maksud gue jangan sampai semuanya pada maju juga gitu kan betul SS nya buat Haras aja terus yang lainnya pada nge-push gitu sementara emang SS dia muter bola yakni kesini kemarin buat emang buat nge-distract aja gitu harusnya sih seperti itu dan kembali Rekeon ooooh 77 Habit terkena SSX setelah A11 dan masih bisa selamat combo yang bagus global eh global nuker combo ya disini Sun Strike lalu weight of nature dari Natus Prophet dan A11 coba digabung sama Spectre coba carrynya Spectre ya udah enak banget sebenernya radiance iya Spectre gak perlu radiance juga sebenernya bagus oke Erekeon coba Rosan namun kita lihat disini GTV apakah mereka menyadari bahwa ada Rosan disana sedang diajar oleh Erekeon setengah lagi darah Rosan apakah tersusul oleh GTV mereka masih mencoba ke push creep dan Vigal Potion Tauts melihat enggak 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 terkejar kayaknya oke sedikit lagi dan ada cheese 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 abel dulu cheese nya coy cheese cheese men sayang men sayang banget ini sumpah sayang banget ini sumpah oke diam oke Reiter dan smoke dari GTV berbahaya sekali Kinzu langsung ke depan Kriter yang diincang sekarang SuperHew oke Reiter di ludas ini aja Lufriu langsung nyerang Chen Reiter berbahaya sekali dan oh bling dari kembali calon dari Doom oke Ducuti mengulakan BKB Gehenna di stun Reiter masih di heal oke Gehenna masih dibunuh oleh Sniper kamu kita lihat sini Kumamon terkena Doom dan masih dibunuh juga masih ada Aegis dan walaupun kita lihat Reiter dan Minefa masih bunuh Kinzu dan SuperHew sedangkan Sniper dan Chen coba kabur Sniper eh Sniper dan Chen Sniper dan Shadow Demon dan Doom sudah kabur dan inilah saat yang bagus untuk push harus push mereka harus fokus push jangan sampai mengincar hero kembali jangan sampai termakan rayuan satu kesalahan satu kesalahan dari GTV yaitu Doomnya bisa gue bilang dua kali ketika Chennya melihat Doomnya Dagger kesana dia langsung udah males banget dia langsung TP dia tadi Chennya iya langsung berusaha TP kabur tapi akhirnya berhasil dihaxe iya dia terjebak di lebing lebing apa tebing kok gue bilangnya lembing lembah dan tebing lembing lembah dan tebing lembing copy gue udah habis men copy gue udah habis men copy gue udah habis men tapi aku rapopo mas aku rapopo aku rapopo aku rapopo dan Eric yang mencoba push namun kita lihat di GTV sudah hidup kembali kelima kelima-limanya oke friend dikeluarkan oleh NFR 77 dia punya oke kembali disini Kumamon mencoba disini ini berbahaya sekali silong jadikan Ice Blast di silapas dimati dan kebagian ada angka dan tower oke Ritter masih fokus ke tower dan bagus sekali memang kepergerakan pipe dia punya cheese dia percaya diri ke depan punya cheese gapapa gitu betul betul cheese nya udah dipake ya udah udah dipake tadi pas pas tadi maju dive dan Ritter langsung menuju ke atas dan dia membeli BKB dan dia membeli BKB linconsphere linconsphere dari siapa? Kumamon Storm Storm iya betul dan oke DOOM dan ada DOOM Kumamon kena DOOM sudah ada Kinzu dan 77 belakang oh stun dari Centaur yang dimakan oleh DOOM dan rasanya dipunuh rasanya diculik berbahaya sekali ini siat dari DOOM TANADA MKB eh dari Ritter dari Ritter MKB ya gua kira BKB nggak gua dengernya BKB tadi lu ngomong MKB? aduh motor ngantuk nih lu butuh kopi juga? nggak gua kira disini Ritter bakal memprediksi si Sniper bakal bikin butterfly ya butterfly betul namun sampai saat ini Sniper baru aja bikin menjual Nier dan belum ada item dia membuat Scudina pakai disini Ultimate Orb sudah dibeli dan Siva baru saja diselesaikan oleh DOOM Gehenna dia butuh gold untuk Agandim Scepter dia butuh damage sekarang dia harus harus menjadi carry untuk lihat game disini karena disini sudah terlalu terlat disini GTV dengan power tracor dalam mereka Bristleback DOOM dan Sniper sudah sangat susah untuk dikejar kecuali DOOMnya salah kayak tadi lagi itu oke tapi disini game sudah terlambat bagi RQ untuk mencoba memenangkan game kedua ini dan butuh ekstra kerja keras bagi RQ Gehenna mencoba push sendiri di atas berbahaya sekali 5 hero sudah ada di hutan Dyer dan mereka nama game berjalan ke atas mengincar Gehenna ada Gehenna berbahaya sekali disana ada DOOM Kinzu mengejar dan Gehenna mencoba petele namun kita lihat disini langsung saja di stun dan cancel oke disrup entah apa tujuan dari disrupnya dari silong ulti oke super hue apakah ada Ice Blast Ice Blast dikeluarkan kah oleh Minerva? belum berbahaya sepertinya di Gehenna tadi kenapa dia sendiri dan tidak menyadari bahwa semua yang sedang miss seharusnya sih itu untuk mendistrack ya seharusnya mendistrack lawan sehingga Natural Prophet berada di lane bawah tapi 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 memang sebelumnya belum maju posisi creepnya juga sedang sedang push belum sampai ke tier 3 kecuali memang creepnya sudah disini nah itu mungkin boleh gitu Gehenna bisa ngedistrack dan sedangkan Reiter mengajak tau dengan trean-trean nya dan ee mungkin dibantu oleh Nefer oke Ice Blast set kena Kinzu sedikit dan dipulangkan saja ngapain Susi? dipulangin orang gak bakal mati juga itu Rarijen juga maksudnya gak bakal mati juga hmm dan sementara Reiter mencoba push di atas Dotamen alias Kumamon jalan di bawah dengan rune haste diambil sementara GTV mencoba bertahan di tier 3 terlebih dahulu Minerva 6 detik untuk Ice Blast kembali invoker dengan item progress yang fat sekali jadi dia juga nampaknya akan membuat ee hex ya disini iya sudah ada travel dan nekrotiga powerstuff dan harus ada hex harus ada disable tambahan karena disini ee RRQ butuh banyak disable untuk meng-counter serangan-serangan dari GTV yang hero-heronya sudah punya oke desolator dibeli oleh Ritter dan ada smoke dari Gehenna eh dari Chen sorry kok GZ dari Super Hue gue dari Gehenna ngantuk lah skip lagi gue eh ternyata ternyata snipernya bikin lenken gue kira bikin Skadi men jadi sini ada 2 item defensive dari sniper kenapa gak dia langsung bikin damage aja ya gue bingung gak tau gak ngerti Ice Blast hanya mengenai creep-creep yang tidak berseros ya sedangkan dan Kumamon berdiri di lain bawah kembali untuk mencoba push Ritter manakah dia menjalan oh ternyata dia mencoba meng-creep membunuh creep ancient oke berbahaya sekali disini GTV di berjalan di bawah oh kolam masih bersembunyi kembali ke pohonan disini punya hex melihat situasi mungkin ada yang bisa diculik namanya ada 2 hero disana dari GTV dan sangat berbahaya sangat riskan apalagi Kumamon mencoba untuk meng-engage mungkin dia akan mencoba bersembunyi terlebih dahulu untuk mencoba counter push dan ada pause dari GTV Kumamon masih berada di bawah bersembunyi untuk mencoba dan memasang remnant akan Ice Blast kembali hanya membuat bola-bola salju yang tidak mengenai hero siapapun dari GTV eh Kumamon lagi Kumamon masih tetap di line bawah tadi setelah bersembunyi dia keluar kembali dan Gehenna dalam smoke berbahaya sekali tetap dia hanya sendirian disana mencari oke Enchardest dengan Ghost Scepter disini bukan ke Aganim dan tadi AA juga membuat Ghost Scepter supaya bebas dari hit dari Sniper dan Doom tentunya ya dan sementara NFR sudah menyelesaikan Hexnya dan Gehenna memasang Ward disana ada smoke dari GTV berbahaya sekali Gehenna Gehenna berbahaya sekali Gehenna oke terlihat smoke-nya dan bertemu sudah Gehenna kumamon coba oke di Hex namun sudah banyak sekali hero dari GTV G6 mencoba tele dan diserap namun kita lihat sini 77 diculik oleh Kumamon dan Ritor oke hand off gak dikeluarkan Yang Mi Doom dia punya Doom namun belum dikeluarkan belum dikeluarkan dia dikeluarkan sama sekali Doom masih ada kesempatan 3 kali dan Inventus dari Silo Silo masih mencoba tele dikeselan NFR dengan tornadonya Silo mencoba kabur namun masih ada punti dari Ritor yang membunuh dan hanya tersisa GTV 77 saja berbalik dibalikan ketika benar-benar Sniper adalah hero kunci dimana jika Sniper mati ya sudah tidak bisa lagi si GTV ini melawan dan Doom juga berada terlalu depan tadi menerima harasnya yang sangat luar biasa dari Infoker dan Soul Spirit oke Sniper buyback dan Doom pun buyback dan KB juga sudah dikeluarin dari tadi buat apa lo? hmm oke 77 dihex aja oleh Rekion Ice Blast dikeluarkan Aduh, Evening Blast musetnya Blast 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 jadi crew Evening Blast, Ice Blast 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 Blades Blades dan GG ternyata loh, kok GG? yaudah sih Snipernya sudah lama dia sudah beback 80 detik dan buat apa? sudah susah yaudah kalau gitu ACG Best of the Best sampai segini aja ya yaudah yaudah kita streamnya dah kadang biar langsung aja deh gue mau ngaku gue tidurnya enggak deh oh iya kita masih ada MPGL men eh MPGL coy nanti jam 6 nanti jam 6 oke kita ada AOC Pro Cup ya oh iya kita istirahat dulu untuk sementara istirahat dulu ya maafkan kami kalau tidur aja dah lu tidur aja iya maafkan kami eh lu kesini gak sih? ntar lu ke 3 CS gak? ke 3 CS dong gantiin gua main cash mau gua main cashnya iya 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 gua cape bro aku opo aku opo opo aku opo opo oke 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 kalau gitu terimakasih untuk semua viewer yang telah setia menemani saya dari jam 10 pagi dan dengan begitu kita akan berjumpa kembali di jam 6 sore nanti di AOC Pro Cup bersama saya Yota dan Just Incase di Dota.TV Indonesia terimakasih dan sampai jumpa